Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus Kita bersyukur bahwa cinta kasih Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini Bahkan bersyukur bahwa Rokudus Tuhan terus menggerakkan kita Untuk mau rindu mendengarkan firman Tuhan Dan karena itu pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Berdasarkan Renungan Harian Toraya yang telah ditetapkan dari Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37 Mari Bapak Ibu kita siapkan bacaan kita dari Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37 Namun sebelum lebih jauh kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan ini Mari bersama-sama kita minta tuntunan Rokudus kita berdoa Syukur bagimu ya Allah Tritunggal yang terus setia memelihara kehidupan kami Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan terus mengasihi kami Bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah luput dalam kehidupan ini Kami bersyukur pagi ini Tuhan kami boleh diperkenankan untuk kembali bersama-sama membaca bahkan merenungkan firman Tuhan Namun kami sungguh sadar kami ini manusia yang terbatas Dan karena itu kami mohon karuniakan hikmat Tuhan Karuniakan Rokudusmu Biarlah kami dapat mengerti dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan kepada kami di pagi ini Terima kasih Tuhan kami siap bahkan rendu untuk mendengarkan firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37 Orang Samaria yang murah hati Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus katanya Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kegotanmu dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabnya itu benar Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamamu manusia? Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampuknya habis-habisan Tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh jelas kesihatan Ia pergi kepadanya lalu membalok luka-lukanya Sesudah ia menyeraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu katanya Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian Amin firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Dari bacaan kita hari ini, diberikan satu tema Kukasihi walau tak kukenal Kukasihi walau tak kukenal Atau kukaborwai moi angku tangsi tangdan Menarik Bapak Ibu, tema kita di pagi ini Dan karena itu yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita Untuk merenungkan firman Tuhan hari ini Berkenankah kita menolong seseorang yang kita tidak kenal saat orang itu mengalami kecelakaan Dan itu terjadi tepat di hadapan kita Tepat di mata kita Berkenankah kita menolong seseorang yang kita tidak kenal saat orang itu mengalami kecelakaan Dan itu terjadi tepat di depan kita Jika ya Lalu pertanyaan berikutnya Bersediakah kita menolongnya sampai sembuh Dengan menggunakan biaya yang bersumber dari kita Bacaan kita tadi Saya rasa ini bukanlah suatu kisah yang asing lagi bagi kita Tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati Yesus menyampaikan perumpamaan dengan tiga tokoh yang berbeda Yaitu seorang imam, seorang lewi, dan seorang Samaria Dari ketiga sikap yang ditunjukkan dalam perumpamaan itu Hanya orang Samaria yang disebut Yesus yang paham sesamanya manusia Mengapa? Karena orang Samaria yang menunjukkan belas kasihan yang dibuktikan terhadap orang yang tidak dikenalnya Orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan dengan mengabaikan kepentingan yang harus diselesaikan saat itu Dikisahkan bahwa ketika ia mendapati seorang yang sedang terlena di pinggir jalan Ia kemudian membaluti lukanya Dan bahkan ia membawanya ke tempat penginapan Bahkan membiayai seluruh pengobatannya sampai ia sembuh Orang Samaria melakukannya dengan maksimal Melakukan pertolongannya dengan meninggalkan dua dinar kepada pemilik penginapan Bahkan ia bersedia mengganti kekurangannya Bapak Ibu Saudara-saudara Seringkali dalam kehidupan kita tanpa kita sadari Secara praktis kita juga melakukan hal yang sama Seperti seorang imam dan orang lewi dalam bacaan kita tadi Dalam realitas kehidupan kita Kita taat beribadah Kita mengerti firman Tuhan Bahkan kita tahu kebenaran Tapi kita sulit untuk mencerminkan kasih Kristus yang ada dalam kita Untuk kita bagikan bagi semua orang Lalu Mampukah kita mengasihi orang yang bukan bagian dari diri kita Bukan bagian dari keluarga kita Mungkin kita seringkali menolak dengan berbagai alasan yang tak perlu Sehingga kita mengabaikan yang paling perlu Namun perlu kita pahami Bahwa iman kepada Kristus Membuat kasih kita tidak bergantung kepada keadaan di luar kita Tapi kepada keputusan di dalam diri kita Pilihan untuk menyatakan kepedulian terhadap orang lain Ada di tangan kita Bapak Ibu Roh Kudus pun tidak dapat memaksakan kita Untuk melakukan pertolongan terhadap orang lain Tetapi Roh Kudus akan selalu mengarahkan hati dan kehidupan kita Bahwa menolong orang lain dengan tulus Akan membuat kita melakukan kebenaran sesuai yang Kristus inginkan Karena kasih Kristus ada di dalam diri kita Dalam setiap kita orang yang percaya Maka kasih itulah yang memampukan kita untuk mengasihi dan menyatukan Serta memampukan kita untuk memahami Bahwa perbedaan itu indah Saya mau katakan Bahwa kita tidak bisa menghilangkan perbedaan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Karena perbedaan itu akan selalu ada Bahkan perbedaan itulah Justru dari perbedaan itu Yang akan menyatukan kita di dalam Kristus Kasih Kristus yang menyatukan kita Karena kasih Kristus melampaui perbedaan itu Amin firman Tuhan Biarlah firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan Boleh kita pahami dengan baik Bahkan Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita Untuk terus melakukannya dalam setiap langkah kehidupan Yang Tuhan masih percayakan kepada kita semua Baik Bapak Ibu Mengakhiri renungan kita pagi ini Mari kembali kita bersama-sama bersatu hati Meminta pertolongan kepada Tuhan Untuk melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk waktu yang indah Tuhan berikan untuk kami Bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini Terima kasih bahwa firman Tuhan hari ini Mau menyapa kami bahwa Bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus Hendaknya mampu menyatakan kasih dalam kehidupan ini Tanpa memandang bulu Tanpa memandang perbedaan yang ada Karena kami sungguh menyadari Kami sungguh meyakini bahwa dalam Kristus perbedaan itu akan dilampaui Terima kasih Tuhan Melandasi seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Kami memohonkan kepada Tuhan Tuhan yang akan menolong kami Memampukan kami melakukan setiap aktivitas ini Karena kami sungguh percaya Bahwa Tuhan lah yang berotoritas dalam kehidupan ini Karena itu Tuhan Dengan penuh kerendahan hati Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Hanya di dalam Tuhan Biarlah kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan baik Sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan Ini doa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikianlah renungan kita pagi ini Selamat beraktifitas Biarlah Tuhan Yesus Yang akan terus memelihara kehidupan kita Bahkan Rauh Kudus Tuhan Yang akan terus memampukan kita Melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton